Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sumber SPRM yang enggan dikenali berkata, siasatan adalah berhubung dakwaan bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu berkata, jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah sekitar RM230 juta. Tambah sumber berkenaan, baki dalam dua akaun bank bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta. Pada awal Januari lalu, SPRM menahan seorang ketua pegawai eksekutif, sebuah syarikat swasta sebagai suspek dalam siasatannya. Ketua pegawai eksekutif itu disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah paket ceransangan ekonomi antara 2020 dan 2022. Individu terbabit kemudian didapati seorang ketua bahagian bersatu. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Fazal Azumu kemudian segera menjarakkan pemimpin tertinggi parti itu, Muhyiddin Yassin, daripada sebarang kesalahan atau penyelewengan. Ada juga dakwaan bahawa sebanyak RM4.5 bilion daripada jumlah tersebut berakhir dalam dana perikatan nasional untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 lalu. Dakwaan tersebut dinafikan sekeras-kerasnya oleh Muhyiddin Yassin. Semalam, Bersatu mendedakan akaun terauditnya untuk mengukuhkan lagi penafian mereka dari sebarang salah laku. Terima kasih telah menonton!